Intro Yo, what up? Oke, we are live Halo, selamat malam teman-teman semua Selamat datang di Youtube Live Setelah sekian lama, live Youtube Sebelum kita mulai, teman-teman Seperti biasa kita akan cek sound dulu Apakah teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas Dan bisa lihat saya Kita cek sound dulu Sambil saya akan share screen Let me share Screen, screen 2 Boom Oke Hadir Ditunggu mas Putra kita mulai jam 8 Oke Dengar malam Loud and clear Malam mas yang gak jelas Jelas dan bisa lihat Oke, suara oke Sound clear bang All right So, teman-teman Sudah lumayan lama Saya tidak muncul di dunia per-Youtube-an Terakhir saya upload video Youtube itu kapan sih? Kita lihat dulu Kapan terakhir kita upload video ke Youtube? Terakhir itu Satu bulan yang lalu Ya, satu bulan yang lalu ya Terakhir bikin vlog satu bulan yang lalu dan Lumayan lama saya gak upload video teman-teman Kemarin saya sempat jatuh dari sepeda Jadi sempat ada luka Jadi kemarin gak sempat syuting karena Mukanya belum kondusif ya Luka di wajah Bangga sudah kelihatan membaik Thank you Mas Ebong Kemarin jatuh dari sepeda ya Sekarang udah mendingan ya Luka jatuhnya udah sembuh mas Udah hampir hilang ya teman-teman Perpiktokan ahkas sekarang Oh enggak, enggak Saya gak update TikTok Mungkin kalau saya ada update TikTok Mungkin Dylan ya Eh ada mas Rifti Mari Bukannya sudah gabung ke timnya mas Rifti ya Kenapa? Oke Itu perapa Bang Ini ada gambarnya Euro-USD Kita mulai dari belakang ya XAU-USD Kita mulai dari gold dulu Atau gold belakangan Biasanya banyak fans gold Gold tuh biasanya banyak fansnya Kita mulai dari apa dulu nih Kita akan Kita akan mulai dunia per chartingan kita Oke So teman-teman malam ini Agendanya adalah live charting Seperti biasa sambil Q&A Kalau teman-teman punya pertanyaan Silahkan langsung Di chat di kolom chat Oke Mas Rishi Anggara Bermadi Mas Toat Ucaksono Selamat malam mas Teman-teman Selamat malam Amatul Manan Mbak Amabat ya Kita mulai dari Euro-USD aja Teman-teman Oke Euro-USD ya teman-teman Seperti yang kita lihat Kalau kita cek auto climate-nya Atau I-trend-nya Kita berada dalam confirm downtrend Tapi kalau kita lihat Jurus 4 EMA Jurus para EMA ini Belum confirm downtrend ya Belum confirm downtrend ya Karena Sekarang gak jelas malahan Sekarang harga di atas EMA 200 Tadi Kalau kita mundurin beberapa saat yang lalu Tadi begini teman-teman Ini menarik tadi sebenarnya ya Sebenarnya tadi menarik Kita punya area sell disini Area sell yang menurut saya Cukup valid dan menarik Problemnya cuma satu Ini harga di bawah EMA 200 Tapi EMA Para EMA belum nyebrang ya 50-nya belum nyebrang EMA 50-nya belum nyebrang Dan sampai detik ini pun EMA 50-nya belum nyebrang Jadi kalau ada sell aggressive disitu Ini udah HSL ya Tapi kalau kita pakai jurus para EMA Memang belum valid ya EMA-nya belum nyebrang ya Jadi kita masih menunggu Bahas USD-JP EMA Siap Habis Euro-USD Kita menuju ke GBP-USD Monsterlink USD Posterlink teman-teman I-Train-nya belum confirm I-Train-nya belum confirm Tapi Ini sudah mulai confirm Para EMA-nya sudah mulai confirm Nah Kalau kayak gini gimana mas Kita tunggu aja Sebentar lagi biasanya I-Train-nya jadi confirm Sebentar lagi ini biasanya confirm Tapi kalau kita lihat Harga sudah nyebrang Di atas EMA 200 Para EMA yang lain Sudah di atas EMA 200 Jadi ini sudah oke Kita punya room to move ya Rival UFO di common time frame Di sini Jadi at least kita masih punya room Untuk move Sampai ke area merah ini Di sini teman-teman Kita punya area UFO Sebenarnya Di sini ya Tapi Ada dua minusnya ya Minus pertama Teman-teman Minus pertama Tadi kita sudah bahas Bahwasannya Climate-nya belum confirm ya Climate-nya belum confirm Minus satu Climate-nya yang belum confirm Kita bisa tunggu Minus kedua adalah Harga bolak-balik cukup lama Di area ini ya Harga berada di dalam range Harga berada di dalam range Jadi ini tidak begitu menarik ya Buat saya So Ini ranging ya Tapi kalau Kalau climate-nya confirm Ini jadi setup yang valid ya Ini setup yang valid ya Tapi yang Minusnya di sini ya Mungkin kalau mau entry ya Boleh setengah posisi Setengah risk mungkin Oke Saya lihat pertanyaan Saya sell di Euro ID mas Tapi SL Ya Kalau mas tadi sell di Euro USD Valid ya Kalau Pakai rumus I-trendong Tapi kalau pakai para EMA Belum ya Karena EMA-nya belum nyebrang EMA 50-nya belum nyebrang Oke Mas bahas dikit Tentang flip Oke nanti kalau ada kasus Kalau ada kasus Saya akan bahas tentang flip ya Mas Aditya RM Mas Aditya RM Ada pertanyaan ini Trading SAU sama Mata Uang Ada bedanya kah Beda nilai pipsnya aja Secara umum sih Sama aja ya Secara umum Sama aja Oke Oke Ini apa nih Bisa langsung Melalui orang trader Bisa punya fahmi Atau mas Alif ini nanya apa Oke Oh ada karya sakti hadir mas Lagi nyimak Pengen belajar trading Good vibes Karya sakti ini Karya sakti SP2 bukan Azhara and Alzara Karya sakti SP2 Muara klingi kah Ini GBPUSD tadi Overview-nya Minus disini ya Minus di dalam Widespace dan belum confirm Kita lanjut ke USDN Tidak ada yang request USDN Climate-nya sudah Expired Teman-teman Confirm dan expire Tapi Kita punya zone yang menarik ya Zone-nya bagus ya Ada beberapa zone yang menarik Cuman teman-teman Zone yang paling dekat dengan EMA 200 Yang kita punya adalah ini ya Ini adalah zone paling dekat dengan EMA 200 Yang kita punya Cuman sepertinya Zone seperti ini ini terlalu jauh dari running price Terlalu jauh dari running price Kalau terlalu jauh dari running price Pada akhirnya biasanya akan di cancel anyway Jadi Tidak gitu menarik Plus Kalau sejauh ini teman-teman Kalau sejauh ini Kemungkinan harga kembali Dan berubah menjadi Downtrend Itu lebih gede Jadi Saya personally teman-teman Akan wait and see di USDN Karena pertama Climate-nya sudah expired Sudah 11 dari 7 Dan Dan ya Posisi yang terlalu jauh dari running price Harga yang terlalu jauh Teman-teman lihat Di I-trendnya ini lead-nya Itu 2,583 Ini berarti terlalu jauh Idealnya teman-teman Idealnya kalau kita punya setup ini Lead-nya ini kurang dari 1 Lead-nya ini kurang dari 1 Ininya kurang dari 1 Jadi ini terlalu jauh menurut saya So Saya nggak Nggak gitu tertarik sama ini Sama setup ini Kalau teman-teman yang sangat agresif Bisa ngambil area yang deket ini Ini malah lebih menjanjikan ya Di sini ya Tapi kalau teman-teman konservatif Saran saya pas dulu di USDN Karena Climate-nya sudah expired Dan ini sudah terlalu jauh ya Market sudah expand terlalu jauh Dari harga ideal Jadi biasanya Lower probability ya Jadi kita sebaiknya pas aja Audi USD Confirm dan belum expired Kita punya area Kemarin kita punya area di sini Audi USD nggak kepanggil ya Ini area dari live yang lain Nggak kepanggil Tadi ada yang minta bahas flip Nanti kita bahas flip Kalau kita nemu contoh kasus yang menarik Untuk flip ya Posisi sekarang teman-teman Audi USD kita punya Level on level Kita punya level on level Kita punya di sini Ini rally base Rally base Rally base Rally Nah ini valid setup teman-teman Ini valid setup Dan ini cukup menarik ya Ya ini cukup menarik ya Audi USD ini valid setup ya Audi USD Climate-nya confirm teman-teman Confirm uptrend Kita lihat dotnya biru tebal Hijau tebal Belum expired Biasanya uptrend ini berlangsung Selama 6 hari ini Baru hari keempat Baru hari keempat uptrend Dan kita punya level on level di sini Kita punya setup rally base Rally base Rally base Rally ya Audi USD kita punya valid setup Kalau mau buy di situ Kita lihat Kalau kita akan entry buy di sini Stop lossnya di mana mas Stop lossnya berarti 5 pips di bawah 7.320 berarti 5 pips stop lossnya 7.315 ya Stop lossnya di situ 1 banding 1 1 banding 2 1 banding 3 Final target Masih jauh ya Ini kita punya banyak room to move Jadi yes Ini valid setup pertama kita di Audi USD Kita akan entry di 7.350 Teman-teman entry di 7.350 Stop loss di 7.315 ya Berarti area nya 35 pip TP3 kita di 7.452 ya Ini valid setup untuk Audi USD Sambil ini saya akan cek pertanyaan Mas bedanya order block Liquidity provider dan UEVO apa ya Apakah ada kesamaan Order block Saya nggak paham Nggak ngikutin Liquidity provider itu Biasanya adalah Pihak yang menjadi Tempat di mana broker itu Melempar transaksinya namanya LP Biasanya LP ini Bisa jadi broker yang lebih besar Atau seringkali adalah bank Jadi biasanya Jadi Liquidity provider dan UEVO Sepertinya tidak sama Kalau yang dimaksud liquidity provider Biasanya sakso bank Atau bank-bank besar lain Yang digunakan oleh broker Untuk melempar transaksinya Itu namanya liquidity provider Kalau unfilled order ya Area di mana Terdapat Konsentrasi order yang belum kepanggil Kalau order block Saya tidak tahu Tapi melihat dari namanya Bisa jadi Mirip-mirip sama UEVO Tapi nggak tahu persisnya Kalau order block ini Saya bukan area yang saya paham Bisa jadi istilahnya beda Tapi kalau LP Jelas bukan ya Oke Trading emas Gimana saat ini Nanti kita akan bahas emas Oke Muarobungo Jambi Hadir Siap Muarobungo Apa nih Tips and trick Bernafas Pupu duyan Nggak artinya maksudnya Kok mas nyebut MA50 Padahal kan pakai MA200 Oke Jadi disini teman-teman Ini ada pertanyaan Kok nyebut MA50 Ya MA200 Ini yang hitam MA50 itu warna pink Jadi biasanya Sebuah trend Itu disebut Disebut Jelas ketika Harga di atas MA200 Misalnya uptrend Dan MA yang lain di atasnya Minimal 20 sama 50 Sudah nyebrak Dalam kasus Euro USD tadi Euro USD tadi Kita bisa lihat Waktu disini Saya mundurin dikit Harga udah nyebrang nih Di bawah MA200 MA20 udah nyebrang Tapi MA50 Yang pink Belum nyebrang Makanya tadi kita bilang Trendnya belum Terlalu kuat Sekarang Aude USD Saya balikin Oke Mas bisakah UFO dipadukan Dan praktekan Kalau bisa Bagaimana contoh Membuat rulesnya Jawabannya Bisa Tapi saya tidak Menggunakannya Jawabannya bisa Tapi saya tidak Menggunakannya Contohnya gimana Oke kita akan Kasih contoh After ini Nanti setelah selesai Charting Kita akan masuk ke Contoh bagaimana Penggunaan UFO Dengan Unfill order Audio USD Gimana mas Ini kita sekarang lagi Bahas audio USD BTC Nanti Gambarnya kabur Bisa jadi Internetnya Mas bagaimana Cara nampilin Dua jendela Yang sebelah kiri Untuk HTF trend Yang kanan Untuk BTW sudah pro Kalau sudah pro Di sini ya Ini ada logo Ini Ada logo Apa ini Gambar jendela Kalau gini Cuma satu window Kalau gini Jadi dua Di sini Teman-teman Saya pilih dua window Bisa atas bawah Gini Bisa kiri kanan Di situ Kalau mempat Di bawahnya Sini Ada pilihannya Oke Oke Ini ada Mas Rizky Tadi kata temannya Udah gak pakai RBR RBR Kok masih ikut Di sini Duh ini Kita lewatkan aja Saya tidak mau ikut Pertikayanya Yes mas Aku set plan Di situ oke Mas Angga Mau tanya Kalau level on level Apakah lebih kuat Daripada single level Jawabannya yes Level on level Lebih kuat Daripada single level Kok rambutnya Kok rambutnya mas Angga beda ya Iya Karena tidak pakai Minyak-minyak rambut Area UFO selalu Terlalu di H1 ya mas Kok H4 Apakah juga terlihat Sama aja sih Sebenarnya Cuman tergantung Dari style tradingnya Tergantung Dari style tradingnya Karena gini Kalau misalnya Kita charting Di H1 Berarti ya Tipenya adalah Swing trader Tapi kalau H4 Udah lebih ke Lebih panjang lagi Tergantung style aja sih Bisa gak di daily Bisa Tapi jadinya nanti Position trader Bisa gak di M15 Bisa Tapi jadinya nanti Day trading Saya tipenya swing Jadi mostly Saya pakai H1 ya Sebenarnya Gak harus H1 ya Ini ada mas Ananda Mas kalau area Sudah terpanggil MA200 Di dalam area Tapi saat floating Harga melewati MA200 Dibiarkan saja Atau di cut loss Kalau udah ada SL nya Dibiarkan saja mas Dibiarkan saja Kena SL ya Gak di cut loss Mas Li sabar-sabar Nanti kena somasi Kayak mas Dion Gak tahu juga Nah ini mas Fauzi Arifin Ini pertanyaan Masa gak Kalau rulenya Masa gak Postinya sudah kita pasang Melati hari Atau expire Di cancel gak mas Di akun yang konservatif Di cancel Di akun yang konservatif Di cancel Mas sudah gak pakai Izone Pro Masih Masih Cuman kalau charting Lebih enak tarik-tarik garisnya Di trading view Karena Lebih fleksibel saja Trading view nya Tapi kalau entry nya Di MT4 Bisa pakai Izone Pro Jadi jawabannya sama saja Cuman Ini karena charting Saya ingin nampilin Dua layar Dan lebih mudah Cara ngerakinya Saya pakai trading view Oke GPPSD Di MT4 Confirm codes Oke Kalau confirm Berarti Ya Kalau confirm Area ini berarti Ini bentar lagi Juga confirm Kemungkinan di Trading view Ini tadi minusnya Dia berada Di dalam white space Alright Mas kenapa Supply and demand Bisa berubah Nama menjadi Unfill order Enggak berubah sih Tidak berubah Menurut saya Unfill order itu Kita melihat dari Term order yang sudah Ke fill Sama yang belum Yang ke fill Jadi area supply Itu adalah area Dimana terdapat Banyak konsentrasi Unfill order sell Area demand Adalah area Dimana terdapat Banyak konsentrasi Unfill order buy Jadi gitu saja Jadi area supply Adalah area Yang terdapat Banyak konsentrasi Unfill order sell Area demand Adalah area yang Banyak terdapat Konsentrasi Unfill order buy Gitu saja Selebihnya Cara penyebutnya Kalau di tempat Saya belajar dulu Kita nyebutnya Supply and demand Kalau Jose nyebutnya UFO atau Unfill order Sama saja Mas untuk Narik trendline itu Ada rulesnya Enggak sih Kita enggak bahas Di sini teman-teman Kita enggak bahas Rulesnya sih Dual low Dikonekin Rulesnya dual low Dikonekin Saya enggak pakai Trendline Jadi dual low Atau dual high Dikonekin Jadi trendline Mas yang dimaksud Emma exit Itu maksudnya Seperti apa Banyak plan yang Dikancel Karena alasannya Emma exit Oke Ini seperti Contoh ini Sekarang kita berada Di AUDUSD AUDUSD Ini kan Posisinya sekarang Entry kita itu Di atas Emma 200 Entry kita itu Adalah Entry kita itu Adalah area Ini Entry kita adalah 73492 0,73492 Entry kita adalah 73492 73492 Ini posisinya Masih di atas Emma 200 Nah ketika Harga bergerak terus Saya harus nyari contoh Biar masuk akal Nah saya kasih contoh Ini aja deh Biar kita punya Contoh yang konkret Saya kasih contoh Misalnya posisinya Kita punya setup Di sini Contohnya Misalnya Kita punya area Di sini Rally-based rally Kita punya area Di sini Rally-based rally Kita punya area Di sini Nah Ini kan Emma 200 Di sini teman-teman Entry kita ini Saya kasih Line warna Line Entry kita Saya kasih garis Warna Biru tebal Biar teman-teman Kebayang Oke biru tebal Ini adalah Entry kita Nah Ekspektasi kita Harga langsung Koreksi ke area Dan melanjutkan trend Tapi kita lihat Harga naik Ketika harga naik Kan Emma-nya naik Emma-nya naik 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 Sampai di satu titik Emma-nya Sudah lebih tinggi Dari entry kita Sedangkan plan kita Kalau kita beli Kita pengennya beli Di atas Emma 200 Nah Kalau dalam kasus Seperti ini Ketika harga Masuk Dan kita beli Kita beli Di bawah Emma 200 Which is bukan plan kita Makanya plan ini Di cancel Plan ini di cancel Karena sudah bukan Trend trading lagi Kenapa bukan Trend trading Saya lanjutin ya Karena nanti Suatu saat Ketika harga kembali Ke area kita Ini kembalinya Sudah tidak dalam Momentum uptrend Tapi dalam momentum Downtrend Maka setup ini Rally-based rally ini Yang tadinya adalah Follow trend Jadi counter trend Makanya di cancel Kalau dia Posisinya harga Langsung kembali Maka Ini adalah Kita berada dalam Uptrend Pengennya kita kan Gini ya Entry Berada dalam Uptrend Harga masuk ke area Balik lagi Di sini dalam Uptrend Continue high Continue high Kita pengennya Begitu Pengennya gitu Harga langsung Balik ke area kita Cuman kadang-kadang Harga memang Tidak pernah kembali Kayak gini Sampai Emma nya Exit Emma nya nyeberang Nah ketika Emma nya nyeberang Kayak gitu Teman-teman Maka Area Ufo ini Masih valid Rally-based rally Tetap area Unfill order Tetap area Dimana institusi Beli Cuman konteksnya Sudah tidak tepat Kenapa Karena nanti Ketika harga Sudah terlalu tinggi Kita lihat aja ya Kita lihat Kita kebut aja Sampai disini Nah Dia kan kepanggil Disini teman-teman Nah teman-teman Bisa lihat disini ya Ini tadi Kalau kita gak cancel Itulah kenapa kita cancel Kalau kita gak cancel Maka ketika harga masuk ke area kita Momentumnya sudah bukan Bukan uptrend lagi Tapi sudah jadi Down trend Teman-teman bisa lihat Sekarang harga dibayar Sampai 200 Harusnya kita cari posisi Sell Makanya kalau teman-teman lihat Harga sentuh area Ini pertama kali harga sentuh Nah harga sentuh Dan ditembus Kenapa ditembus? Karena Sudah counter momentum Sekarang posisinya Kita sudah berada dalam Down trend Ketika harga masuk ke area kita Harga momentumnya sedang Down trend Nah Biasanya Area unfilled order Di area down trend Biasanya di cancel Biasanya di cancel UFO di area down trend Biasanya di cancel Nah itu kenapa Ketika emangnya nyebrang Sebaiknya kita cancel Bukan karena area yang gak valid Tapi sudah gak sesuai Dengan trading rule kita Karena plan kita adalah Kita pengen beli Searah dengan uptrend Jadi kita pengennya Beli Kan namanya uptrend kan Ada namanya Impulsive move Corrective move Impulsive Corrective Impulsive Corrective Nah kita pengennya beli Ketika harga Koreksi Pas corrective move Kena zone kita Terus dia melanjutkan Jadi uptrend Impulsive nya uptrend Ini yang kita mau Ini yang kita mau Kasusnya Kalau ini gak kepanggil Tadi emangnya kan lewat Kalau emangnya lewat Kalau kita lanjutkan Sampai di satu titik Kan harga Akan pergi Sampai di satu titik Ini akan kembali ke area kita Nah bedanya Kembalinya ini Impulsive nya udah downtrend Maka area ini Yang tadinya harusnya Counter trend Harusnya follow trend Jadi counter trend Makanya Kalau emangnya lewat Kita cancel Sehingga kita nyebutnya EMA exit Gitu ya mas Dhani Setioko Yang mudah-mudahan Membantu Dan Agak panjang penjelasannya Tapi gak apa-apa Yang penting teman-teman Paham ya Oke Boom Kita hapus Kita kembalikan ke setup Kita di audio SD Sama juga dengan setup ini Teman-teman Kalau Harga balik ke area Sebelum emangnya nyebrang Maka setup ini valid Karena kita masih dalam Momentum uptrend Kita masuk masih dalam Momentum uptrend Tapi kalau enggak ya nanti Kalau misalnya harga Gak pernah turun Terus naik Ya emangnya nyebrang Ya kita cancel Kenapa? Karena takutnya Nanti jadi counter trend Gitu ya Oke Kelaten sudah ikut gabung Udah Mas Angkat tolong kasih Cara gambar PLN Sesuai kaedah yang benar Itu ada di Youtube sini Teman-teman Ada di sini Saya lihat Nonton aja yang ini Sebentar Nah ini Video yang ini ya Judulnya Cara menentukan trend Menggunakan market structure Nonton di sini Cara menentukan trend Dengan market structure Saya enggak akan bahas lagi Karena udah pernah dibahas Mas nonton aja Di sini Saya Boom Oke Sekarang pertanyaan berikutnya Mas Kalau area Sudah tersendut sedikit Atau kena bagian sumbunya saja Apakah area tersebut masih valid? Jawabannya yes Selama dia Baru kissing Artinya Belum lebih dari 20% Maka dia masih disebut valid Tapi kalau harga sudah lewat Dari 25% Maka kita enggak valid Oke Mas Duyan Kadang area high probability Harga melahitemus dan kencang Melawan trend harian Mohon advice-nya Kalau melawan trend Yang enggak high probability Namanya mas Yang disebut high probability Itu adalah dalam konteks yang benar Jadi kalau bilang mas Kadang area high probability Malah menembus dengan Malah menembus dengan kencang Melawan trend harian Maksudnya gimana? Menembus dengan kencang itu gimana? Kadang area high probability Malah harga malah menembus Iya Ditembus kan berarti maksudnya Karena melawan trend harian Kalau melawan trend Namanya enggak high probability Mas Probability itu dibentuk dari dua hal Yang pertama adalah Lokasi Yang kedua adalah formasi Lokasi itu ya dalam arti ini konteksnya Makanya tadi kalau lewat MA200 Walaupun areanya sama Kita cancel Karena sudah melawan trend Kalau mas melawan trend berarti Berarti sudah Berarti ya enggak High probability Ini sama tadi mas Enggak pakai iZone Pro Jawabannya masih pakai Sama aja Masih pakai Cuman untuk live trading ini Karena saya pengen coret-coret Makanya saya pakai trading view Matawang Rusia versus Ukraina mas Enggak trading Spreadnya lebar Kita lanjutkan dulu USDCAD USDCAD Confirm downtrend Teman-teman Tugas kita sell Tapi kita enggak punya Zone yang menarik disini Do we have zone Jawabannya enggak Kita enggak punya zone yang menarik Ada satu disini Sudah enggak fresh Sudah kepanggil Dan ini enggak menarik So kita skip USD chart kita skip USD CHF Juga enggak jelas trendnya Teman-teman bisa lihat Trendnya enggak jelas Harga di bawah MA200 MA yang lain masih di atas Ini enggak jelas Kalau enggak jelas Kita enggak melakukan apapun NZD USD Terakhir Confirm uptrend Confirm uptrend Kita enggak punya setup Kita enggak punya setup Kita punya area UFO disini Let me Kita gambar dengan baik Confirm uptrend Ini area UFO disini Ini lebar ya Mungkin teman-teman enggak bisa lihat dengan jelas Di 240 mungkin kelihatan jelas Nah di 240 areanya bagus ya Di 240 areanya bagus Di 60 areanya itu ya Kalau teman-teman mungkin enggak lihat ini Karena saya bisa melihat multi time frame ya Di 240 kelihatan bagus ya Kita bisa lihat Clear di 240 Tapi kalau enggak ya Kita karena kita lihat di 60 180 juga harusnya bagus Nah 180 bagus banget aranya Reli-reli ya So ini valid teman-teman NZD USD Kita punya valid setup Di NZD USD Dengan rule yang sama ya Kalau emangnya nyebrang Sudah enggak valid Ini climate-nya confirm Belum expire Kita akan entry disini Let me cek stop lossnya 22-5 17 Boom Stop lossnya disitu ya Oke Pertanyaan berikutnya Mas untuk masing-masing sendiri Apakah entry EMA 200 Harus di dalam UEFO Jawabannya tidak harus Jawabannya tidak harus Untuk masing-masing sendiri Apakah entry EMA 200 Harus di dalam UEFO Sudah dijawab Apakah lebih prefer base Atau EMA 200 EMA 200 itu Cuma dipakai untuk melihat trend Teman-teman Jadi Jelas Base-nya lebih penting Daripada EMA 200 Mas Angga Kenapa tidak pakai fundamental Nanti saya bahas lain waktu Nanti saya bahas lain waktu Panjang kalau saya bahas disini Kita bahas lain waktu Mas untuk narik trendline Kan ada rules Ada rulesnya enggak sih Digabung sama UEFO Kayak Pak Deni Santoso Oke nanti kita bahas Kalau waktunya sempat Ini apa Mas Salam Mahartayasa dari Bali Oke Saya mau tanya Berapa lama minimal backtest Metode UEFO agar bisa menyimpulkan datanya Paling enggak 100 transaksi Paling enggak 100 transaksi 100 transaksi dan teman-teman punya Down market Up market dan sideways market Jadi Backtest bukan tentang lama dan jumlah transaksi Tapi satu yes jumlah transaksinya perlu Kedua Paling enggak kita punya semua kondisi market Kita punya kondisi market yang lagi downtrend Kita punya kondisi market yang lagi uptrend Dan kita punya kondisi market yang lagi sideways Karena kalau enggak nanti repot Misalnya Misalnya kita lagi di BTC USD Kenapa saya kasih tahu Karena dulu teman saya Itu ada yang Ada yang punya sistem trading Dia udah backtest nih selama setahun lebih Di BTC USD dan Hasilnya luar biasa bagus Problemnya adalah Dia backtest Ketika kondisi marketnya lagi Lagi kayak gini Dia bilang Tahun lalu gitu ya Kondisinya bagus banget gitu Dia backtest USD dari Desember 2020 sampai April 2021 Menurut dia Wah ini udah oke banget bro Kita udah ngelewatin banyak bulan dan Hasilnya sangat-sangat bagus Yes Tapi ini Enggak memenuhi kriteria backtest yang bagus Karena backtest yang bagus Harusnya punya semua kondisi market Oke Wah ini cuma uptrend doang ya Kebetulan aja lagi uptrend Semua jurus buy Yang pakai indikator buy no sell no Juga pasti profit Karena kan trading Trading Crypto Waktu itu BTC buy only gitu ya Jadi ya kita gak bisa jadi patokan Jadi Harus ada semua kondisi market Jadi bukan hanya jumlahnya Tapi kondisi marketnya juga harus Punya semua kondisinya Ada uptrend Ada downtrend Ada sideways nya Oke By the way ini NZDUSD Ini setup kita Oke Trader bundle Ada mas Charles Welcome Mas kalau di H1 ada zone di atas 5200 Tapi di area Fibu High Low D1 nya harga masih di atas 50 Hampir gak Gak ngerti aku Fibu High Saya gak pakai Fibu High Fibu High itu apa maksudnya Coba diperjelas mas Fibu High Low D1 nya Harga masih di atas 50 Bukan rule saya teman-teman Jadi gak bisa ngomong Saya gak pakai Fibu Dalam menentukan area Jadi Saya rule saya yang ini Yang saya share di live charting kita Tadi maksudnya liquidity pool mas Bukan liquidity provider Liquidity pool Liquidity pool Liquidity pool Cuman kolam liquidity ya Gak bisa komen mas Takut salah ya Daripada saya ngasih advice yang salah ya Mas bisa gak area UFO confluence dengan Fibu Retracement Jawabannya bisa ya Fibu Retracement dan Fibu Expansion Apakah pernah di backtest? Saya personally gak Tapi kalau teman-teman belajar dari Jeff Manson gitu ya Jeff Manson adalah salah satu orang yang Yang apa Yang pakai Fibu Retracement dan Expansion untuk trading Dia pakai UFO dan Fibu Jadi jawabannya Bisa Saya personally tidak pernah backtest Tapi ada orang lain yang pernah backtest ya Kalau teman-teman mau ikut kelasnya dia Yang bahas ini Teman-teman bisa ke websitenya dia Kalau gak salah namanya Theelitetrader.com Biayanya sekitar 1.800 dolar Apa 1.600 dolar Sekitar 22 sampai 25 jutaan kelasnya ya Teman-teman bisa ikut ya Beliau pakai UFO dan juga pakai Fibu Retracement dan Fibu Expansion ya Dan saya gak dapat affiliate ya Harusnya saya minta affiliate dari Mas Jeff Oh ya By the way teman-teman Tanggal 26 Mana kalender saya Ini bisa di klik ya sih Tanggal 26 dan 27 besok Berarti 1, 2, 3, 4 4 hari lagi Saya ada kelas di offline ya Kita ada kelas offline di Jakarta di Tebet Di Hotel Haris Tebet Di Hotel Haris Tebet Di Hotel Haris Tebet Di sini tanggal 26, 27 Teman-teman Bagi yang pengen Belajar lebih detail Lebih dalam tentang metode yang saya pakai Di live charting ini Teman-teman silahkan klik link Di deskripsi video ini Bentar saya tak cek deskripsinya Kalau teman-teman lihat video ini Ini videonya kan Video ini Teman-teman cek di deskripsinya Di sini ada daftar waiting list Survival to Master Jakarta Teman-teman klik linknya Atau teman-teman bisa hubungin Teman-teman yang ada di kolom chat Teman-teman bisa isi Isi file-nya Isi waiting listnya Isi waiting listnya Kita akan ada kelas selama 2 hari full Di Jakarta 2 hari full di Jakarta Di Hotel Haris Tebet Jakarta Tanggal 26-27 Maret Berarti Berapa hari lagi? 1, 2, 3, 4 4 hari lagi ya 4 hari lagi kita akan ada kelas di Sana ya Teman-teman Pengen Pengen belajar lebih dalam Tentang unville order Tentang style yang saya gunakan Dalam Dalam unville order Teman-teman silahkan Klik link di deskripsi video ini Di bawah Di bawah Teman-teman tinggal isi waiting listnya Atau teman-teman bisa hubungi Teman-teman Teman-teman NFC Atau ke tim saya ya Alright Kalau teman-teman pengen tahu mas Tentangan teman-teman yang sudah ikut Survival to Mastery Gimana Teman-teman bisa join ke grupnya Saya punya grup Namanya Trade with Unville Order Nah teman-teman lihat disitu ada pin Pin postnya Disini teman-teman lihat pin postnya Di bawahnya itu ada banyak banget Banyak banget Apa ya Testimoni Atau Banyak banget Comment dari teman-teman yang sudah pernah ikut STM lah Disini Percayalah bosku ilmu yang dibagikan dari Mas Dunagra Jauh lebih bernohon dari harga STM nya Kalau menurut kami Teman-teman bisa lihat Tentangan ada 23 comment dan lain-lain Teman-teman bisa nonton Alright kembali ke laptop Ini jadi USD Udah banyak banget ini Chat nya saya udah banyak banget Ketinggalan chat Saya coba kebut aja Kita akan masuk ke Euro GBP Oke Euro GBP teman-teman Nah ini menarik areanya Euro GBP Kita punya satu area menarik Stay tune Euro GBP Kita lihat teman-teman Climate nya confirm downtrend Confirm downtrend Confirm downtrend Di Euro GBP Confirm downtrend Teman-teman bisa lihat Climate nya Atau eye trend nya Merah tebal Karena satu Biasanya 6 Biasanya 6 hari ini Baru hari pertama Dan kita punya area yang menarik Kita punya area disini Ini area drop Base drop Yang kita punya Menarik ya Zone nya Teman-teman bisa ngambil Segini Ya Ini areanya Nah ini area menarik Area yang sangat menarik Di euro yen Di euro yen Area sampai ke bawah sini Sebenarnya Kalau teman-teman Mau ambil sampai ke bawah sini Juga sah Tapi kalau mau hemat entry Ya segini ya Ini euro yen Very interesting Kalau di 2.40 Dia bentuknya Lebih bagus lagi ya Di 2.40 Teman-teman bisa lihat Dengan sangat clear Ini adalah Drop Base drop Yang berkualitas Drop base drop Yang berkualitas So ini valid setup Teman-teman Valid setup Kita akan entry sell Di sini Stop loss nya Di mana mas Stop loss nya 73 Saya kasih 80 Stop loss nya Euro jbp ini Lagi agak Ini Stop loss nya Di 80 Tentu saja Ditambah spread 73 73 73 73 Tambah 7 Sebentar Kita lihat ATR nya berapa sih Indikator ATR ATR nya 60 Pendek ternyata Nanti kita akan Pasang stop loss Di sini aja Kita akan pasang Di 79 Stop loss kita There you go Euro yen Euro jbp menarik Menarik banget Euro jbp Oke Sekarang saya akan Kebut ke bawah Teman-teman Kalau ada pertanyaan Di atas Saya skip dulu Saya akan Kebut ke bawah Karena ada Banyak pertanyaan Terlewatkan Yang di tengah-tengah Mungkin akan terlewatkan Tidak apa-apa Oke Oke Masa gak benarkah Bukan berapa kali Harga masuk Tapi berapa dalam Harga pernah masuk Dalam area Dan untuk Sam Selama harga Belum 50% Masih bisa dipertimbangkan Correct me if I'm wrong Jawabannya Benar ya Mas Muhammad Fauzil Adim Seperti yang saya bahas tadi Sebenarnya seberapa dalam Area masuk Kata Sam Seiden Batasan fresh atau enggak Itu 20 atau 25% Tapi Dia bilang Kalau selama harga belum masuk Lebih dari 50% Masih bisa dipertimbangkan Boleh-boleh aja sih Dipertimbangkan Dipertimbangkan Cuma ya lower probability Jawabannya memang benar Bukan seberapa banyak Harga Berapa kali masuk Tapi seberapa dalam Seberapa dalam Seberapa dalam Itu lebih penting Jadi kalau baru masuk sekali Kalau udah masuk dalam banget Ya udah kita enggak Pertimbangkan Mas prefer pakai Izone Pro atau SNDEA Saya prefer Izone Pro Karena Izone Pro Areanya masih bisa dipilih Masih bisa di filter Kalau teman-teman Sudah belajar Di survival to mastery Kan saya punya video Yang forward test Izone Pro Tapi blindly Diambil semua areanya Tapi kalau teman-teman Sudah ikut kelas STM Teman-teman akan ngerti Bahwasannya Mostly Area-area yang work Dan yang enggak work Kalau teman-teman mulai Kumpulin datanya Kan saya masih Kumpulin datanya nih Tapi masih belum selesai ya Kemarin sempat ada Beberapa kesibukan Nah Kalau misalnya Mas lihat datanya Dan ngerti Kayak kemarin di Surabaya Ada salah satu Alumni kita Yang Wah aku lihat datanya Itu ini ngeri banget Begitu pakai Izone Pro Begitu dikoreksi misalnya Kita fokus sama yang dia Bikin New high atau new low Yang ada PLN-nya Dan menghindari white space Itu akan jauh Lebih Lebih asik Jadi kalau ditanya Saya prefer Izone Pro Atau SNDEA Personally Sekali gini Personally Saya lebih prefer Izone Pro Kenapa? Karena saya punya kontrol Terhadap Entry saya Saya lebih suka Punya kontrol Dibandingkan Pure pakai IE Jadi kalau ditanya Preferensi itu Tips ikut FTMO Mas saya enggak ikut Jadi enggak Enggak bisa ngasih tips Berarti EuroJW Pending Order-nya Mengapa selalu Pending Order Mas? Wah ini Berarti Kemungkinan Mas baru Baru follow Mengapa selalu Pending Order Ini saya bahas lain waktu ya Soalnya kalau dibahas Karena agak panjang By the way Saya sudah pernah bahas Di Youtube saya Tentang mengapa Saya menggunakan Pending Order Menggunakan Ini gitu judulnya Kok enggak ada videonya Nanti saya cari Teman-teman Nanti saya cari Dan saya bahas ulang Tapi memang selalu Pending Order Ini ada Mas Ongweli Kalau pakai para EMA Lihatnya tetap di H1 kan Yes Di entry time frame Di daily Per EMA-nya Enggak Daily kalau Kita cuma mau ngecek Climate-nya Sudah expired atau belum Oke Ini banyak banget pertanyaan Oke Ini pertanyaan Trader Bundle Mas Angga mau ikut STM Tapi online bisa kan Jawabannya bisa Pakai Zoom ya Tapi ikutnya bareng Semua teman-teman offline Jadi tanggal 26-27 besok Itu offline Selama 2 hari Kalau teman-teman di luar kota Teman-teman boleh ikut online Teman-teman boleh ikut online Via Zoom ya Live online ya Via Zoom Dan dapat rekamannya juga Dan teman-teman Dapat rekamannya juga Jadi boleh online Tapi kalau bisa Sebaiknya datang offline Tapi kalau memang Tidak bisa offline Ya online Tidak apa-apa Online tidak apa-apa Oke Mas NJD masuk dalam Reval UFO Daily Perlu dipertimbangkan Saya balik ke NJD USD dulu Tidak apa-apa sih Reval UFO Daily-nya ini ya Dimasuk sama masanya Satu harga Sudah masuk ke dalamnya Jadi tidak apa-apa sih Sudah hilang ya Plus kita pakai SFC target Jadi Anyway Tidak apa-apa Jadi Saya tutupkan entry NJD USD Euro GBP Valid setup teman-teman Sejauh ini kita punya Audi USD NJD USD Dan Euro GBP Yang valid setup ya Nah Mas NJD boleh dibahas Kelebihan dan kekurangan Menggunakan market structure Dan para EMA Kelebihannya Kalau pakai Para EMA Lebih mekanikal Market structure Lebih ada subjektifitas Kelemahannya Para EMA Lebih lamban Market structure Lebih 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 akurat sih Sebenarnya Jadi para EMA ini Lebih Lebih lagging ya Para EMA-nya Market structure Lebih Lebih asik sebenarnya Cuman lebih Tidak mekanikal Jadi plus minus ya Pada akhirnya Ya pilih satu aja Mau pakai market structure Atau para EMA Idealnya pakai para EMA Tapi minimal tetap Bikin new high atau new low Oke Kita coba Lari ke bawah Saya sudah daftar Masalahnya di Jogja Ya gak apa-apa Berarti kalau Mas sudah daftar Dan di Jogja Berarti Ya bisa ikut online Tapi Jogja Jakarta kan dekat ya Thank you Mas Trader Bundle Sampai ketemu di Jakarta ya Atau sampai ketemu di online Tanggal 26-27 besok Oke Sekarang Mas apakah boleh saya menentukan swing Dari candle tertinggi Dan harusnya punya dua close Di bawahnya baru layak Sebut swing Tetapi swing tersebut saya gunakan DTF entry Dan bukan decaman time frame Boleh Mas Boleh Swing dari candle tertinggi Dan harusnya punya dua close Bisa ya Swing market structure Memang dipakai Di entry time frame Ada banyak banget Pertanyaan yang kelewatan nih Coba saya cari Mana ya Wuh Chatnya banyak banget Nah ini pertanyaan tadi nih Mas Kalau PLN-nya downtrend Tapi 4MA-nya uptrend Jadi ikut yang mana Ya Fokus sama rule-nya Mas Kalau Mas fokus sama Fokus sama Apa Fokus sama 4MA Yang ikutin 4MA Kalau Mas mau pakai market structure Ya berarti Fokus sama market structure Kalau saya lebih Buat teman-teman yang baru mulai Mendingan pakai 4MA Lebih mekanik Lebih gampang Mas Anggar Permadi Mas Kondisi global saat ini kacau Apakah suatu waktu market price Bakal crash jika tidak terkendali Jawabannya bisa jadi ya Saya tidak Tidak Tahu Ini Mas Agung Pramono Di trend bullish RBR probabilitasnya Paling besar daripada Format base yang lainnya Betul Mas RBR lebih oke Daripada DBR Lebih kuat RBR lebih original Mas kalau playing field-nya Tidak sampai KRR yang kita mau Apakah harus di-skip Jawabannya di-skip Mas Jawabannya di-skip Jawabannya di-skip Nah ini pertanyaan yang menarik Mas Joe Sidarta nih Mas ada beberapa kan ya Penerapan UFO jika mau trading Dengan keterangan hati Santai tidak Kejar setoran Dan profitable Apakah ada pendekatan Yang jadi favorit Mas Jika ada apa alasannya Pendekatan yang jadi favorit saya ini Pendekatan yang jadi favorit saya ini Ini yang sekarang saya lagi bahas ya Pendekatan yang jadi favorit saya ini Yang pertama saya mau Trendnya jelas ya Trendnya jelas tuh At least harga udah nyebrang 20-50 udah nyebrang Dan area yang saya ambil adalah Dropistrop dan RBR only Dropistrop dan RBR only Saya cuma fokus sama DPD dan RBR Strukturnya teman-teman bisa lihat Contoh tadi ada AUD USD Ada NCD USD Dan Euro GBP Yang sekarang lagi di layar Dan sebisa mungkin Climate-nya belum expire terlalu jauh ya Kalau misalnya 6 dari 6 7 dari 6 masih oke Tapi kalau udah 19 dari 6 Itu saya udah gak ambil biasanya Udah gini aja Jadi drop is drop Kalau teman-teman mau lihat structure yang saya mau Ya kayak gini Kayak Euro GBP ini ya Oke Saya lewatin dulu pertanyaan Saya minum dulu Karena pertanyaan yang banyak banget Kita lanjut ke sini ya Ke Euro Yen Nah kalau teman-teman Join kelas STM Dan teman-teman ngikutin Mestinya teman-teman tahu ya Style favorit saya Style yang saya suka Atau favorit saya Oke sekarang kita punya Euro JPE Euro JPE Climate-nya confirm Tapi sudah expire Teman-teman lihat ini sudah expire 9 dari 6 Dan yes kita punya area UFO sih disini Tapi Kalau teman-teman lihat Gitu ya Disini kan I-trendnya ini lead-nya 1,7 Kalau lead-nya 1,7 Itu biasanya udah gak gitu oke Jadi lead itu apa sih mas? Saya jelasin dikit Jadi lead itu Gak usah saya jelasin lah Teman-teman supaya detail Teman-teman nonton disini ya Teman-teman nonton forex dalam 3 dimensi ya Forex dalam 3 dimensi Teman-teman nonton forex dalam 3 dimensi Sebenarnya kalau teman-teman ngikutin semua video saya Dengan benar gitu ya Teman-teman Harusnya punya cukup banyak insight ya Let me see forex dalam 3 dimensi Disini teman-teman nonton ya Ada forex dalam 3 dimensi Part 2 dan part 3 Ada 3 partner 1, 2, 3 disini Nah di kelas forex dalam 3 dimensi ini Teman-teman akan tahu kenapa Area-area kayak Yulia ini saya skip Karena disini teman-teman bisa lihat disini I-trendnya sudah terlalu jauh Sudah 1,7 Kita maunya entry ketika market bukan lagi expand Tapi lagi Istilahnya apa ya lawannya expand Lagi compression Jadi dia compression expansion Compression expansion Kalau dia lead-nya sudah terlalu panjang Ini market sedang berada dalam expansion Jadi sudah gak ideal kalau kita mau Kalau kita mau beli Jadi kita maunya entry ketika market lagi compressin Sehingga ketika kita masuk Begitu kita masuk Ya expand Sehingga TP kita lebih cepat tercapai Tapi kita lebih cepat tercapai Itulah kenapa USDGPY tadi Saya gak gitu suka Karena Ini market lagi Lagi sangat expand Ini lead-nya 2,5 Jadi ini udah gak terlalu menarik Nah teman-teman detailnya Teman-teman nonton disini ya Forex dalam 3 dimensi Please nonton Forex dalam 3 dimensi Kalau teman-teman gak bisa ikut kelas saya Survival to Mastery Minimal teman-teman nontonin Youtube saya Supaya kita satu-satu frekuensi Oke euro yen Kita lanjutkan ke euro ausi Euro ausi confirm downtrend Do we have UFO? Gak punya ya Kita gak punya UFO yang menarik disini Gak punya Gak punya ya Berarti Kita skip dulu Kita masuk ke euro chart Euro chart ini kemarin saya nyontohin Setup ya teman-teman Euro chart confirm downtrend Ini sebelumnya Setupnya menarik Ini drop-based drop ini Sebelumnya Euro chart Sekarang Gak ada ya Sudah gak ada climate-nya Sudah expired juga Kita lanjutkan aja Gak jelas trendnya ya Harga di bawah 200 Yang lain masih di atas Euro NZD confirm downtrend Confirm downtrend Belum expired Kita punya zona disini Kita punya UFO disini Barusan kesenggol dikit Tapi ini masih valid ya Harga sudah sempat sentuh Kita bisa nunggu sentuhan keduanya disini Sentuhan keduanya Cuman hati-hati Euro NZD teman-teman Perhatikan spread di broker teman-teman semua Perhatikan spread di broker teman-teman semua Karena spreadnya akan lebar Bisa jadi lebar Tapi ya ini area yang valid ya Euro NZD Kita punya setup disitu Mana lagi pertanyaannya Mas bahas sedikit mengenai top-down analysis dong Supaya lebih jelas melihat trend Oke Cara melihat trend yang kita pakai Cuman ini mas Kita gak pakai top-down analysis Saya melihat trend ya Pilihannya dua Either mas lihat eye trendnya Kalau dia confirm dan merah Berarti confirm downtrend Atau mas pakai 4 EMA Kalau harga di bawah EMA 200 dan EMA lain di bawah EMA 200 Berarti confirm downtrend Gitu aja ya Enggak ada pendekatan yang lain Oke Kenapa enggak Kalau memang mechanical sekali Kenapa enggak pakai EA Saya belum nemu cara bikin white space Menggunakan EA Kalau saya bisa bikin white space Menggunakan EA Dan bisa bikin market structure Menggunakan EA Mungkin saya akan terbuka untuk pakai EA Sejauh ini saya belum nemu caranya Belum nemu caranya Jadi Ya udah Mas maaf yang di grup STM itu Go apa ya Go itu goodbye order window Itu bonus teman-teman Nah nanti saya jelasin di grup STM ya Saya gak bahas disini Oke kita lihat satu pertanyaan lagi Ada Nah ini ada pertanyaan lagi Mas nanti di workshopnya Core strateginya yang diajarkan apa Tradiktif atau OTE Kalau workshop tentu saja Core strateginya tradiktif teman-teman Corenya ya Kalau di workshop corenya adalah tradiktif Tapi Workshop itu kan sebenarnya pintu masuk teman-teman Untuk masuk ke grup alumni ya Nah biasanya Di grup alumni saya share Metode yang saya pakai Secara pribadi ya Jadi kalau teman-teman Nonton di workshopnya Biasanya Materi standarnya adalah Kurikulumnya tradiktif Tapi Kalau teman-teman Sudah Sudah ngikutin gitu Baru Dari materi tradiktif Baru nanti teman-teman Akan masuk ke Materi yang Yang saya pakai secara pribadi Jadi memang Mostly Di workshop itu Kalau teman-teman baru pertama kali Kenal survival to mastery itu baru pertama kali kenal saya Memang Workshop itu membantu teman-teman untuk Entry secara mekanikal Tapi kalau besok workshop offline selama dua hari Selama dua hari Karena waktunya cukup panjang Saya akan nge-share Metode yang saya gunakan Jadi saya akan nge-share basic Basic rule-nya Core strateginya dari tradiktif Plus Di hari terakhir saya akan sharing Rule pribadi yang saya pakai di akun saya Jadi Jadi mostly ke sana Jadi bukan Bukan OTE Dan bukan pure tradiktif Tapi kurikulum dasarnya Dari tradiktif Oke kita lewatin dulu Biar nggak tenggelam sama pertanyaan Karena masih lanjut GBP Yen GBP Yen Nah ini contoh Area yang di cancel tadi Karena emanya udah lewat Kemarin kita punya disini Rally-based rally Tapi sekarang Seperti yang kita bahas tadi Marketnya lagi expand Terlalu jauh 2,53 Marketnya lagi expand Bukan banget Yen Jadi Kita juga nggak tertarik Untuk ngejar harganya Jadi ini kita skip dulu Kita wait and see dulu Untuk Euro-Yen Walaupun disini ada banyak area Jadar RBR 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 disini Cuman kita skip dulu GBP AUD Tadi ada yang bilang GBP AUD Gak ada area yang menarik Teman-teman GBP AUD Confirm downtrend Yes Tapi kita nggak punya area yang menarik Kita nggak punya area Kita punya UFO ini Ini Tapi UFO ini di atas MA200 Jadi kita nggak 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 akan pertimbangkan Plus UFO ini Legoutnya ini Kayak gini ya Legoutnya kayak steroid Kalau teman-teman lihat candle yang panjangnya tidak normal Gini Ini kan nggak normal ya Yang lain kan Teman-teman lihat nih Ini segini 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 Terus ada satu candle yang nggak normal Nah ini hati-hati ya Ini biasanya kosong Biasanya ini karena news So kemungkinan harga bisa break ke atas Dengan sangat mudah Dia bisa nembus Karena candle yang panjang ini Biasanya kosong So hati-hati ya Kalau ada lihat drop-based drop Atau rally-based rally Tapi Legoutnya kayak gini Ini kan nggak normal ya teman-teman Idealnya legout kan segini Segede ini Ini gede banget Ini nggak normal Kemungkinan dia pakai steroid Jadi kemungkinan news Jadi biasanya kosong Jadi cuekin aja Ini pertanyaannya rame banget ya Nggak apa-apa GBP CAD GBP CAD Nggak ada ya Nggak ada yang bisa kita lakukan Harga di atas EMA EMA yang lain belum nyebrang Climate-nya expire juga Jadi Nah ini seperti yang saya bilang Kalau expirynya udah 19 dari 5 Ini udah kejauhan ya Udah kejauhan Sebelumnya ada setup yang menarik disini Kalau teman-teman mau lihat contoh Setup yang menarik kayak gimana Mas ya kayak gini Secara structure Kita punya drop-based drop Konteksnya downtrend Bikin new low Dan ketika harga balik Dekat-dekat EMA 200 Oke GBP CHF Kemarin kita Marking area ini Ditembus Sekarang masih Confirm uptrend Nah Kayak gini nih Saya biasanya nggak mau entry Karena ini nanggung ya Kita tetap nunggu harga Break new high dulu Nunggu harga Ngelewatin high yang disini Baru kita Bisa ngambil keputusan Sementara ini kita Wait and see dulu GBP CHF Lanjut GBP NZD GBP NZD Ini kemarin Saya marking disini Ini acara apa ya Saya marking ini Kayaknya di NFC VIP Kemarin saya marking ini GBP NZD Sekarang nothing we can do Sama ini ada news Ini teman-teman lihat Harga sentuh Kena news Jatuh ke bawah Oh iya Saya nyentuh waktu news kemarin Saya marking waktu news kemarin Jadi fundamental Gimana mas Yang nggak ngerus lama Teman-teman Follow trend Dan ngikutin Rule yang dilakukan Saya akan ngebut dulu Kita akan selesaikan Per 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 chartingan dulu Ini sama ya Yen Kasusnya Lagi over expand Marketnya lagi expand Jadi Kita nggak tertarik Kalau kita ngomongin structure Kita punya area Dengan structure Sangat bagus disini Kita punya rally Base rally Yang bagus disini Teman-teman yang super agresif Bisa lihat area ini Ini structure wise bagus Kalau teman-teman nanya Mas area yang strukturnya bagus Kayak gimana ya Kayak gini Ini contohnya Ini contoh yang strukturnya bagus Tapi sekali lagi teman-teman Struktur itu baru setengah Setengah dari Setengah dari yang kita mau Kita maunya struktur dan Location Jadi structure dan location Jadi ini structure yang bagus Tinggal location Location yang bagus uptrend Cuman trendnya udah expired Kalau ini Trendnya baru mulai Ini akan jadi area yang sangat menarik Area yang sangat menarik Sekali lagi Structure itu baru setengah dari komposisi Ada structure Ada location Jadi nggak bisa structure doang Atau location doang Jadi harus structure dan location Tapi kalau teman-teman nanya Structure Zone yang bentuknya bagus ya ini Rally-based rally ini Clean Bagus ya Structure yang bagus Tapi ini bukan zone yang kita mau Karena Kita maunya Stacking probability Nah ini pertanyaan Candor terlalu panjang Dan nggak ujar Apa bisa kena NFV mas Per-per apa saja yang terpengaruh Bisa jadi NFV Bisa jadi karena interest rate Dalam kasus GBP tadi Karena interest rate ya Dalam kasus GBP tadi Karena interest rate ya Ini karena Bisa jadi interest rate Atau apa Pasti ini news ya Garansi news ya Kita nggak berusaha Trading news Teman-teman sih Tetap bisa trading seperti biasa Ini faktanya Tetap kena di drop-based drop Dan PLN Kalau teman-teman lihat Ini ada PLN Dan kena drop-based drop Sebenarnya nggak Nggak ngaruh sih Buat kita ya Cuman kita nggak Ketika misalnya ini ada drop-based drop Kayak tadi apa GBP AUD mungkin Nah misalnya ada drop-based drop Misalnya nih Kita mengambil drop-based drop ini Anggap semuanya in place Kita mau ambil drop-based drop ini Nah ini kita perlu hati-hati Karena Leg out-nya ini news Leg out-nya ini news Kalau leg out-nya udah nggak normal Ini berarti news ya Beda dengan AUD Yen AUD Yen ini kan Leg out-nya normal nih Candle-nya hampir sama gede Dengan candle yang lain Jadi normal Oke CAD Yen sama Semua Yen Kayaknya lagi over-expand ya Jadi kita Wait and see dulu Untuk Yen CHF Yen juga sama Oke Oke Sama ini juga punya zone Yang solkurnya bagus disini Ya NZD yang juga sama Climate-nya sudah expire semua Jadi Expire semua Jadi kita Wait and see aja AUD CAD Tadi ada yang nanya AUD CAD kayaknya bagus mas AUD CAD Nggak begitu menarik ya Nggak begitu menarik AUD CAD nggak begitu menarik Sebelumnya ada area menarik disini Relay-based rally ini Posisi sekarang Posisi sekarang sih Kita bisa argue Kita punya disini Kita punya drop-based rally Di sini sih Ini valid Sesuai role ya Tapi Saya itu Nggak gitu fans area Yang berada di Dekat-dekat pivot gini Nah ini Nah hal-hal kayak gini Teman-teman ini Biasanya saya bahas Kalau teman-teman sudah masuk Di grup alumni Karena agak mustahil Buat saya Untuk nge-share Semua role Yang saya belajar Pelajari selama Bertahun-tahun gitu ya Kedalam Satu hari Kelas Atau dua hari Kelas gitu Makanya Di workshop Dua hari full itu Pertama kita Nyamain frekuensi dulu Kita nyamain Landasan berfikirnya dulu Baru nanti Nah setelah teman-teman Ikutin di alumni Maka teman-teman akan Nemu nugget-nuggetnya Banyak orang Kalau udah alumni Ikut live kayak gini aja Wah ini dapet sesuatu Dapet insight Dapet insight Dapet daging Padahal buat orang lain Kayaknya ngomongnya sama aja Karena teman-teman belum ketemu kasusnya Contoh kayak gini Ini seperti yang saya bilang Saya nggak gitu fans nih Entry di area yang Drop Yang kayak gini nih Yang deket-dekat pivot Walaupun ini valid Saya sukanya kayak gini Sukanya Areanya berada Di tengah-tengah kayak gini Nggak di ujung-ujung kayak gini Bukan di ujung sini Saya nggak gitu fans Di ujung sini Saya sukanya zonenya Di tengah-tengah kayak gini Kalau teman-teman lihat Dari tadi yang saya gambar Zonenya Drop-based drop Karena biasanya Drop-based drop ini Akan menciptakan Reli-based drop Biasanya Makanya Reli-based drop ini Nggak original Nah kalau teman-teman lihat tadi GBPAUD Kalau nggak salah tadi ya Saya lihat Nah ini tadi Nah zone-zone yang saya ambil Misalnya ini saya bilang Ini yang tadi zone yang saya suka Teman-teman lihat ini Berada di tengah move Drop-based drop Nah bedanya dengan AUD CAD Secara structure Zone ini berada di ujung Jadi seperti yang saya bilang Saya sukanya zone itu Bentuknya kayak gini Kalau naik berarti Oke Zone-nya ada di tengah-tengah sini Reli-based rally Biasanya ada di sini Bukan di sini Di sini less Favorit ya Di sini Di orange Nah ini di hijau Dalam kasus audit chart ini Nah di sini Ini ada di sini Ini valid Tapi ini Bukan favorit saya Nah hal-hal kayak gitu Teman-teman biasanya Saya sharing di grup alumni Karena kalau saya sharing langsung Semua selama 2 hari Mabuk teman-teman Jadi biasanya teman-teman Fokus ke survival to mastery Ke kelasnya dulu Selama 2 hari Teman-teman dapat fondasinya Teman-teman dapat rule-nya Nah nanti pelan-pelan Kita akan live 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 Teman-teman nanya Ketemu kasus Nanya ketemu kasus Makanya dapat ketemu nuggetnya Makanya ada pertanyaan di sini Mana tadi ada yang jawab di sini Kayaknya ada yang bilang Mana ya Sebentar Nah ini dari Mas Vincent Sebenarnya dari video gratisnya Mas Dion Sudah bisa nanggap garis besar Core strategy-nya ada di STM Dagingnya adalah setelah jadi alumni STM Banyak teknik-teknik yang gak di-share ke publik Yang ada di sana dijelaskan lebih rinci Nah ini sebenarnya bukan saya Menyembunyikan teknik Atau saya hanya nge-share di grup alumni Karena Ya kadang-kadang memang Kalau di luar grup alumni Puzzle-nya belum lengkap Jadi memang saya biasanya sharing di grup alumni Supaya gak bingung aja Nanti malah puyang ya Kalau di-share semua Jadi kalau di luar alumni Puzzle-nya belum lengkap Nah teman-teman lihat ini contohnya Area-area yang kita lihat Kalau kita ambil kan kita ambilnya rally-based rally Area-area yang ada di sini Kalau teman-teman lihat Misalnya kita kemarin punya rally-based rally di sini Nah ini kan berada di tengah move Beda sama ini Yes ini sih bikin new high sih Tapi ini kan gak di tengah move Oke Audit CHF Kita punya confirm uptrend gitu ya Confirm uptrend Sebenarnya area ini masih Baru di-kiss aja sih Rally-based rally yang ini Harga baru kissing Dan lari Masih bisa dipakai gak mas? Jawabannya masih ya Jawabannya masih bisa Masih bisa Cuma ini ada rally-based rally-based rally sampai ke sini Jadi Buat saya kelebaran Jadi Saya skip dulu untuk audit CHF Kita fokus sama yang high probability aja Audit NVD Gak jelas Climate-nya Unconfirmed Gak ada UFO juga CAD-CHF ini kapan saya markingnya ya? Ini kayaknya di live alumni kemarin Nah CAD-CHF ini Kenapa saya marking Teman-teman Kemarin Saya akan kasih logika berpikirnya dulu Kenapa area ini jadi menarik? Karena ini adalah Whitespace ya Nah Whitespace ini juga sesuatu yang biasanya saya bahas Di Di grup alumni Karena ini materi yang agak berat ya Nah Whitespace Ketika kita punya zone yang nempel sama Whitespace kayak gini Ini jadi zone yang menarik Kalau kita punya rally-based rally Dan nempel dengan Whitespace kayak gini Ini jadi zone yang menarik Ini kalau nggak salah ini saya bahas di live NFC VIP kemarin Waktu saya diminta jadi tamu ya ngajar Nah Teman-teman bisa lihat harga masuk dan Rally dari area itu Ini namanya Fill order Area yang banyak Fill order itu apa? Tandanya banyak banget Bulak-balik 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 Di bawahnya ini ada Unfill order Nempel dengan Whitespace ini adalah Area yang sangat favorit Sam suka banget area-area seperti ini Kalau Master Ghost nyebutnya ini sebagai Sampix Picture-nya Sam Sampix Sampix Jadi kalau kita punya Area UFO Yang ada Whitespace Dan searah dengan Immediate Move Immediate Move-nya ke atas ini Jadi area yang menarik banget ya Teman-teman perhatikan Lain waktu teman-teman Temu area kayak gini Ada rally-based rally Di atasnya ada Buanya banget Bulak-balik Bulak-balik Ini adalah area yang high probability Area yang high probability Ini namanya Whitespace area Plus Whitespace Oke CAD-CHF Tinggal 2 chart lagi NZD-CAD Nggak ada area NZD-CHF Climate-nya sudah expired Sebelumnya kita punya zone di sini Nah ini sudah lewat ya Nggak kepanggil Emangnya nyebrang Maka zone ini kita cancel NZD-CHF Terakhir USD Sing dollar Nggak jelas Gold Gold Nggak confirm ya Gold kita wait and see dulu ya Climate-nya nggak confirm Kita tunggu gold break low Kalau kita lihat structure yang bagus Baru kita ambil So sepertinya itu aja teman-teman Sudah Satu jam Nah ini DA trade favorit ya DA trade itu tadi ya Kayak tadi Sampik tadi Jadi area favorit Saya bocorkan Kalau teman-teman punya zone Kalau bayar Rally-based rally Dan teman-teman di atasnya punya Harga bolak-balik Bolak-balik Membentuk white space Seperti kasus di CAD-CHF tadi Maka ini ada jadi area yang Sangat menarik ya Teman-teman punya di sini Rally-based rally Oke Dan di atasnya teman-teman punya White space Banyak teman-teman menyebutnya DA trade DA trade karena itu trade favoritnya Mas DA Kayak gini ya Kalau sell berarti kebalikannya Kita punya price drop Dan Kita punya harga bolak-balik Bolak-balik Bulak-balik Nempel dengan ini Maka kita Bisa Ambil ini sebagai setup yang Sangat menarik ya Ini setup yang menarik ya Ini white space Ini Unfilled order Fill order UFO White space All right Thank you so much teman-teman Mas boleh daftar Enggak jadi supir pribadi Saya sudah punya supir pribadi Masalahnya Daftar boleh Belum tentu diterima Oke Kita Teman-teman Teman-teman bisa lihat nanti Banyak contohnya Area-area yang kayak gitu Area-area yang di atasnya Ada white space Di bawahnya ada RPR Teman-teman cari aja Cari tadi Area yang seperti Saya gambar tadi Cari contoh kasusnya Turunin time frame aja 15 meter gitu Teman-teman cari Cari setup-setup Yang bentuknya seperti itu Dan teman-teman akan Oh ternyata bagus Ini misalnya Drop-based drop Di bawahnya ada banyak area Gitu ya Teman-teman bisa mulai nyari ya Teman-teman bisa mulai Perhatikan ya Perhatikan ketika teman-teman Punya harga bolak-balik Bolak-balik Terus punya rally-based rally Teman-teman akan melihat White space White space di bawahnya ada UFO White space di bawahnya ada UFO White space di atasnya ada UFO Nah itu adalah Area-area yang teman-teman bisa Perhatikan nanti Nah biasanya Area itu terbentuk Ketika harga sudah mulai nyebrang Para emanya nyebrang Jadi pada akhirnya Ya ke filter semua tuh Sama emanya Jadi biasanya Searah dengan immediate move Searah dengan Para emanya Kayak gini kan teman-teman bisa melihat nih White space di bawahnya ada UFO White space di bawahnya ada RBR Oke Sekarang saya masuk ke pertanyaan dulu Sebelum ditutup Saya akan akhiri dengan Mana tadi yang saya gambar Nah ini dia Nah ini tentu aja dalam down trend ya Kalau teman-teman lihat punya EMA EMA berarti EMA-nya kayak gini ya di atas ini EMA 200 disini Misalnya EMA 200 yang disini Gitu ya Terus ada EMA 50 Biasanya tetap searah dengan EMA EMA 150-20 Jadi gitu Kalau dalam kasus ini Berarti biasanya EMA 200-nya disini Kurang lebih gitu Kurang lebih gitu ya posisinya Oke Oke Oh ini ada dari Mas Kofar Saya Ya yuk daftar di workshop offline Jakarta Bisa isi wedding list-nya di deskripsi video Jangan lupa klik nama Kofar Nanti aku bantu Siap Mas Kofar Ada nama Kofar tadi Oke Ini ada lagi Mana pertanyaan belum terjawab ya Saya jawab satu aja Mas Kuku Bintoro Maksudnya kalau trading di 30 Buffernya pakai 10% DLATR atau 4H Kalau tradingnya di M30 Buffernya 5 pips Mas Buffernya 5 pips ya Kalau di M30 Buffernya 5 pips Biar gampang Buffernya 5 pips Oke Itu aja Kofar Hilman Oke itu aja teman-teman Mohon maaf kalau ada pertanyaan gak terjawab Pertanyaannya banyak banget Thank you so much yang sudah join Dan bagi teman-teman yang Pengen belajar lebih mendalam Tentang Anfield Order Tentang style yang saya pakai Teman-teman Silahkan daftar ke Survival to Mastery Jakarta Ini adalah kelas offline pertama saya Setelah 2 tahun Saya gak Saya gak ngajar gitu ya Oh iya tadi ada yang minta BTC USD belum ya BTC USD Jadi Ini adalah kelas pertama saya Selama 2 tahun Saya gak ngajar offline Ini baru saya ngajar offline lagi Kelas Survival to Mastery yang pertama kalinya So teman-teman kalau pengen lebih jauh Mendalami Teman-teman pengen masuk ke grup alumni Dapat style-style pribadi yang saya gunakan Pastikan teman-teman Cek deskripsi di bawah video ini Isi formnya Dan Sampai ketemu di Jakarta Sampai ketemu di Jakarta Terakhir BTC USD BTC USD dalam up market teman-teman Uptrend ya Confirm ya Dan Where is the UFU UFU terdekat yang kita punya Ya ini Di sini ya Nah ini gak gitu Menarik ya Sebelumnya di sini ya Sebelumnya harga berhenti di sini Ini masih ngikutin market structure dengan baik ya BTC Kalau ETH USDT Kita lihat ETH ETH juga sama aja Coba ETH IDR Berapa harganya? ETH IDR Oh gak ada Di ABTC IDR ada Invalid symbol ETH USDT ada ETH USDT ada Gak ada setup yang menarik teman-teman Di BTC dan ETH Tapi dua-duanya confirm uptrend Jadi bisa cari Peluang buy Sebelumnya ini UFU terakhir Yang kita punya Yang sentuh ya Kemarin sentuh di sini Ini rally base rally Searah dengan EMA 200 Harga kembali Deket-deket EMA 200 Sekarang Kalau kita mau maksa entry Di ETH Ya areanya di sini Drop base Rally base Rally Di sini Kita akan ambil ini Sebagai area entry kita Untuk ETH USDT Oke Cuman Kalau kita gak mau Buru maksa Ya gak perlu maksa So sejauh ini kita punya setup Di AUD USD Tadi Valid ya NZD USD Valid Dan kita punya Euro GBP ya Euro GBP Ini juga Valid So sekali lagi teman-teman Ini bukan signal trading ya Teman-teman Goal dari live ini adalah Saya nge-share bagaimana Cara pandang saya terhadap Terhadap Market Jadi bukan sinyal Akhir USD chart 240 Kayaknya ada flip Gak ada yang menarik mas USD chart 240 ya USD chart H4 Gak ada yang menarik ya Ada flip disini Yang dimasuk dengan flip Itu kayak gini mas Kita punya rally base rally Disini Ini rally base rally Ditembus sama Sama drop is drop disini Ini flip Cuman problemnya Ini ekornya panjang banget Sampai sini Jadi gak oke Kalau yang mas maksud adalah Area ini Ini bukan flip ya Ini flip di tempat yang salah Kalau flip itu Area Merahnya harus di Harus di atas hijau ya Harus di atas hijau ya Oke Itu aja teman-teman Ini USD chart Saya gak Gak menarik buat saya Thank you so much for join Sampai jumpa di live Live berikutnya Mudah-mudahan Saya bisa konsisten live Dan Bagi teman-teman yang daftar Di Survival to Mastery Jakarta Saya ucapkan Welcome to the family Saya Dwayne Anggara pamit And see you on another live Bye-bye